assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube saya dan selamat juga untuk menyaksikan video saya pada kali ini pembahasan dalam video ini adalah pengenalan alat-alat klimatologi video ini dibuat dalam rangka melaksanakan tugas pratikum agrokimatologi kenalkan nama saya sarul rani saat ini saya berkuliah di Universitas Andalas jurusan budidaya perkubunan dengan nomor BP 18.10.10.10.14 alat klimatologi yang pertama kali kita bahas adalah alat yang bernama dinografi metal yang bentuknya dapat kita lihat seperti yang ada di dalam gambar fungsi dari actinografi metal adalah alat pengukuran atau pencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari alat ini dioperasikan dimulai pada pukul 6 waktu setempat saat matahari belum bersinar pertama kali dibuka cover atau penutup alat lepaskan drum clock dari shaftnya pasang kertas pias sisi pias tepat terhimpit di penjepit drum clock hidupkan sistem drum clock pasang drum clock tutup kembali pada tempatnya putar drum clock agar ujung pena tepat jatuh pada jam dan hari awal pengukuran tutup kembali cover atau penutup setelah matahari terbenam selama 1,5 jam setelah matahari terbenam bias harus diambil pada hari berikutnya diulangi lagi langkah satu langkah yang tadi alat yang kedua adalah alat yang bernama animometer bentuk alat seperti yang ada di gambar animometer sendiri berfungsi sebagai pencatan arah dan kecepatan angin setaat secara penggunaannya animometer sendiri memiliki satuan arah angin 8 mata angin kecepatan angin disebut dengan knot satu knot sendiri itu sama dengan 1,8 meter per jam keterangan yang dimaksud arah anginnya itu arah dari mana angin berhempus alat berikutnya adalah alat yang bernama Campbell Stock untuk bentuknya dapat dilihat seperti yang ada di gambar Campbell Stock sendiri berfungsi untuk mencatat selamanya penyebaran matahari cara penggunaannya satuan yang digunakan adalah jam perfusitasi jenis piasnya ada 3 macam yang pertama pias lengkung panjang itu dipakai pada pada sejak tanggal 11 Oktober sampai dengan 28 Februari yang kedua ada pias lurus pias lurus sendiri digunakan sejak tanggal 11 September sampai dengan 10 Oktober dan 1 Maret sampai dengan 10 April ada juga yang namanya pias lengkung pendek itu digunakan sejak tanggal 11 April sampai dengan 10 Agustus alat berikutnya adalah cup counter animometer dari namanya sendiri dapat diambil sebelum bahwa alat ini adalah kelanjutan atau pengembangan dari animometer hampir sama dengan fungsi dari animometer cup counter animometer cup counter animometer berfungsi sebagai untuk mengikut kecepatan yang juga rata-rata harian secara penggunaannya prinsip kerjanya sama seperti berakan speedometer sepeda motor dalam satuan kilometer per jam kecepatan yang rata-rata harian diisi pembacaan akan dibagi 24 jam sehingga kita mendapat rata-rata per jam alat berikutnya alat berikutnya adalah high volume air sampler atau di singkat XP sampler buku alatnya seperti yang ada di gambar pengukur partikel kecil padat aerosol di udara seperti debu, karbon, dan lain-lain satuan yang digunakan adalah mikrogram sensor suhunya sendiri terbuat dari logam bila udara panas logam akan memuai dan menggerakkan pena ke atas bila udara dingin bila udara dingin maka logam akan mengkerut gerakan pena turun sensor kelempapan udara terbuat dari rambut manusia bila udara basah rambut akan memanjang dan bila udara kering rambut akan memendek kemudian alat berikutnya bernama leesimeter bentuk alatnya seperti yang ada di gambar fungsi dari leesimeter itu sendiri adalah untuk mengukur evapotranspirasi cara penggunanya adalah sedot air perkolasi dan diukur jika sebelum pengamatan noda hujan lebih besar atau sama dengan 10mm leesimeter dia perlu disiram jika hujan 5-10mm siram leesimeter dengan air 5 liter jika tidak ada hujan siram leesimeter dengan air 10 liter dan dihitung evapotranspirasi alat berikutnya berbentuk panci tapi bukan panci obji nama pancinya adalah panci penguapan atau bahasa inggrisnya open pan evaporimeter bentuk alatnya seperti yang ada di gambar panci 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 dari panci tadi itu adalah untuk mengukur penguapan air secara langsung satuan yang digunakan adalah milimeter cara pengamatannya atau penggunaannya pengukuran jumlah evapotranspirasi dilaksanakan 1 kali setiap hari pada jam 7 pagi waktu setempat alat ini dilengkapi dengan termometer air stick belani atau termometer apu cup counter animometer tinggi 5 meter alat yang tadi di atas alat pengguna tinggi permukaan atau hoke ukuran atau tinggi alat ini adalah 25,4 cm diameter alat adalah 120,7 cm selanjutnya adalah alat yang bernama penakar hujan otomatis atau helmet bentuk alatnya seperti yang ada di gambar seperti namanya alat ini berfungsi untuk mencatat intensitas curah hujan atau tingkat pelebatannya cara penggunanya sendiri adalah jika terjadi hujan air akan masuk ke dalam corong air mengalir ke tabung pelampung melalui selang dan mengangkat di pelampung pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas kias kertas kias berputar seirama dengan gerakan clock drum jika jumlah curah hujan yang tertampung mencapai 10 mm maka air tersebut tumpah melalui pipa hefal dan mereset pena ke posisi 0 demikian proses ini terjadi berulang yang terjadi berlaku yang terjadi berlaku dengan alat yang terjadi yang terjadi ini mungkin versi manualnya nama alatnya penakar hujan tapi terpasti untuk alatnya seperti yang ada di gambar seperti penjelasan sebelumnya fungsi alatnya sama yaitu untuk curah hujan cara penggunanya berbeda karena lebih manual yang pertama itu buka gembok pada keran penakar hujan letakkan gelas penakar di bawah corong atau keran kemudian buka keran pelan-pelan tunggu sampai air yang dibak menampung habis baca jumlah air hujan yang tertampung di gelas ukur dan catat hasilnya jika diperkirakan jumlah curah hujan menurut 25 mm sebelum air yang mencapai 25 mm tutup kerannya kemudian lakukan pembacaan dan catat hasilnya kemudian air tersebut dibuang dan dilakukan pengukuran ulang lagi terhadap air yang masih tersisa di bak penakar hujan setelah selesai jumlahkan semua hasil pengukuran yang sudah dilakukan pada waktu melakukan pembacaan tetapkan gelas ukur pada bidang yang rata atau datar untuk menghindari kesalahan pembacaan setibat kesalahan paralak selanjutnya alatnya bernama psikrometer standar bentuk alatnya seperti yang sudah digambar fungsi dari alat ini adalah untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara dengan satuan derajat celsius atau peten alat ini terdiri dari empat buah termometer yang pertama termometer bola kering atau disingkat termometer BK yang kedua termometer bola basah atau disingkat termometer BB yang ketiga termometer maksimum yang keempat termometer minimum secara penggunaan alatnya sendiri adalah termometer BK menunjukkan suhu udara sedangkan termometer BB digunakan untuk mencari kelembapan udara dengan bantuan tabel termometer BB bola air aksa harus selalu basah dengan menggunakan kain muslin yang selalu basah oleh air murni termometer maksimum sendiri digunakan untuk mencari suhu maksimum dalam sehari Pembacaannya dilaksanakan pada jam 12 ITC atau jam 7 malam WIB jam 15 lewat 00 termometer minimum digunakan untuk mencari suhu minimum dalam sehari pembacaannya sendiri jam 00 lewat 00 ITC atau jika di waktu Indonesia barat adalah pada saat jam 7 pagi alat selanjutnya adalah sangkar meteorologi sesuai namanya bentuknya memang seperti sangkar burung fungsi dari alat itu sendiri adalah tempat meletakkan peralatan meteorologi cara pengguna sendiri keterangan bervensilasi label jaruchi mengeluarkan udara mas keluar kegunaan sangkar meteorologi sendiri adalah menahan ipot angin pencang menghindari radiasi matahari menghindari tetesan air hujan menghindari perjalanan radiasi suhu lokal baik dari darah maupun dari tanah jadi sangkar burung ini untuk meletakkan saja meletakkan peralatan meteorologi biar tidak usah hal yang perlu diperhatikan itu sangkar menghadap udara utara belatan dan sangkar cat peti agar dapat mengaturkan cahaya bagi cat hitam dia menyerap cahaya seterusnya nanti alat berikutnya dengan namanya sedikit ribet mungkin agak salah saja hook gout dan feel well bentuk gambarnya bentuk alatnya seperti yang ada di gambar fungsi dari hook gout adalah alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci sedangkan skill well fungsinya adalah tempat untuk meletakkan hook gout secara pengamatannya hook gout alat ini berupa batang berskala dan sebuah skrup ulir yang berada pada batang tersebut yang digunakan untuk mengatur setak ujung jarum pada permukaan di air di dalam panci skrup ulir ini berfungsi sebagai mikrometer dengan 50 bagian skala satu putaran penuh mikrometer menunjukkan perubahan ujung jarum setinggi 1mm cara pengukuran putar skrup mengatur pada hook gout pelan-pelan sampai ujung jarum tepat terhadap permukaan air angkat hook gout dan catat skala yang ditunjukkan pada skrup mikrometer sedangkan untuk pengukuran ini membuat air dalam bedana menjadi tenang dibandingkan dengan air pada panci sehingga penyetolan ujung panci dapat lebih mudah dilakukan alat berikutnya bernama termometer apu maksimum dan minimum bentuk alatnya seperti yang ada di gambar fungsi alatnya sendiri adalah mencatat suhu maksimum dan minimum air yang terjadi selama 24 jam secara penggunanya suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam termometer atas dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah untuk menyetel kedudukan indeks kembali setelah suhu dibaca dibindakan magnet batang alat berikutnya termometer tanah gundul termometer tanah gundul berfungsi untuk mengukur suhu tanah gundul satuan yang digunakan adalah derajat celsius peterangan kedalam menyatu ada 0 cm 2 cm 5 cm 10 cm 20 cm 30 cm 50 cm dan 100 cm benda kuning pada termometer 50 cm dan 100 cm adalah parapen yang berfungsi agar ketika alat tersebut dibaca maka suhu tidak berubah data suhu tanah ini digunakan dalam kegiatan pengumpukan tanah alat yang terakhir bernama termometer minimum rumput letaknya memang dirumput-rumputan tentu alatnya seperti yang ada di gambar fungsi alatnya adalah untuk mengukur suhu terendah atau minimum pada rumput pada suatu periode pengamatan cara pengamatannya dilakukan pada pukul 7 pagi jika suhu turun alkohol akan menyusup dan naik permukaan alkohol akan naik sedangkan indeks tetap ketinggal menunjukkan skala terendah yang dicapai suhu jarang setelah dilakukan pengamatan atau pembacaan skala posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu sekian penjelasan materi dari saya tentang alat-alat klimatologi terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like subscribe dan share video saya apabila video ini tersemanfaat intinya like dan share juga ke teman-teman agar mendapatkan manfaatnya tetapi jika ada kekurangan dalam video ini dapat meninggalkan jatanya di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih